Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Yudi Surya Dikrama yang sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sukabumi meninjau langsung tempat pengungsian warga korban pergerakan tanah di Ceengang, Kecematan GGR Bitung, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 321 jiwa dari 113 kepala keluarga yang menjadi korban saat ini menempati bangunan gedung sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 GGR Bitung sebagai tempat pengungsian sementara. Selain meninjau langsung fasilitas dapur umum, poskorelawan, dan poskologistik, Wakil Ketua DPRD menyampaikan selain merelokasi korban ke tempat yang lebih aman, Yudi juga berpesan bahwa setiap musibah atau bencana sejatinya dijadikan pembelajaran agar semua manusia senantiasa menjaga dan melestarikan alam. Sementara itu Kepala Desa Ceengang Yudius Haji Bagja menyatakan kondisi pergerakan tanah terus terjadi dalam waktu sepekan terakhir dengan jumlah korban yang berasal dari 3 perkampungan yakni Kampung Suradita, Balai Kambang, dan Kampung-Kampung Sir Nagali. Ya sekalian kami tadi berkunjung di waktu pekerjaan, masalahnya kita mengunjungi tempat pencana sekalian. Yang kedua juga ada Dewan Dapil sini, yang kedua juga dikadang kami disini harus lihat. Dilihat ditanyakan kesehatan baik, yang kedua tentang konsumsi masih jalan, mudah-mudahan para NGO dan dari BNPB juga terus dilakukan. Yang paling penting adalah cara pemindahan. Dari sini kemana? Untuk pengungsi hari ini, Alhamdulillah aman, kita siapkan dua titik di SD KWC, S1 dan SMP Negeri 2. Alhamdulillah untuk sementara kita penuhi dulu di SMP Negeri 2. Ada berapa jumlah total? Jumlah total untuk keseluruhannya, ini yang mengungsi, yang mengukur di luar atau yang disini, itu di 113 kakar dengan nilai 321 jiwa. Terjadinya berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah bisa dijadikan introspeksi manusia agar menyadari akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusaknya. Dari Cengang, Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Isman Sava melaporkan.